kita langsung tolong aja guys yummy ini pake saus padang loh guys ini saus yang best salad disini kadang untung tapi enak gue gak tau makannya gimana pak bro halo guys kembali lagi di channel youtube madang bareng main bareng oh iya guys jadi kali ini aku lagi jalan-jalan di jalan raya pasir gombo dan menemukan sesuatu yang spesial bukan spesial lagi karena disini tuh rame banget katanya sih karena aku juga belum nyoba nah ada yang udah tau nih apa sih yang rame itu aku langsung kasih tau aja nih yang rame itu adalah growback seafood yang open nah growback itu ada di belakang aku persis nanti kita bakalan kesana tapi sebelum itu aku bakal apa ya menebak-nebak dulu untuk rasanya karena disana itu bener-bener rame sampai sekarangnya banyak yang antri loh kira-kira menurut kalian nih rasanya gimana sih nih kita langsung tanya-tanya aja yuk let's go oh iya sebelum itu aku kasih tau kalau lokasinya itu ada di deketnya apa oh peratau bangunan ya di jalan raya pasir gombo di deket peratau bangunan kalau misalkan kalian mau kesini kalian bisa cari kesendiri yang sini soalnya dia ada pinggir jalan persis kok udahlah gak usah lama-lama go 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 mas dengan mas siapa maaf saya Oman oh Oman Jang Oman itu Ujang Oman gitu ya Ujang Oman orang Sunda AA WP jangan Ujang kalau Ujang tuh kayak buat anak kecil udah ya di sini itu udah buka dari kapan ya? udah lama? saya benar satu bulan hari ini oh baru satu bulan 12.20 ujang hari kemarin oh buka dari jam berapa? saya bukannya dari jam 1 sampai jam 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam 9 malam atau jam 10 baru malam? iya oke nah disini itu ada varian kerang apa aja sih ya? kerangnya ada macan-macan ada 9 jenis ada 9 jenis kerang ada apa aja tuh ah? ini kerang tahu kerang tahu? iya kerang tahu oke terus disini ada kerang bambu kerang bambu itu apa itu? ini kerang macan oke ok macan terus ada kerang apa lagi? terus ini ada kerang serimping oke kerang serimping terus batik oh kerang batik oke oke bentuknya kayak gini terus ini ada kerang bulu kerang bulu? iya oh ini kerang berbulu ya? ya oke terus terus ada kerang darah kerang darah sama kerang hijau nah disini tuh menunya itu mulai dari harga berapa? harga 10 ribu aja harga 10 ribu kita dapat apa tuh? posi kayak kerang darah kerang hijau mix single oh jadi kerang hijau sama kerang darah di mix gitu ya nah disini ada paketannya gak? paketannya banyak tuh oke paketannya mulai dari harga berapa nih? mulai dari 35 ribu sampai yang paling mahal 120 ribu wow semua kerang oke semua jenis seafood nih guys nah disini sausnya yang paling the best yang paling favorit apa tuh? disini saus padang saus padang? iya oke deh kalau gitu aku langsung pesen aja yang ini yang paket yang ini nah yang komplit ini sayang semua kerangnya sama pakai sausnya saus padang ya ayah oke berarti aku tunggu di dalam ya ayah makasih ya oke guys ini dia pesenan aku aku pesen yang paket komplit baik banget baik banget nah ini paket yang kerangnya ada 9 jenis kerang nanti kerangnya kita sebutin satu-satu kalau gak lupa hee kalau lupa kita tanya langsung tuangin aja guys yummy ini pakai saus padang loh guys ini saus yang best seller disini ngeri ngeri-ngeri sedap nah sekarang kita tinggal cobain aja nih seafoodnya ini ini yang paket komplitnya saus padang wih yang pertama ini aku lihat sesuatu yang lucu banget gak sih? lol ini namanya Tanteko alias gurita ya kan? langsung cobain aja guys bismillahirrohmanirrohim ini kalahnya serbet bruh pedes ternyata ini seafoodnya masih fresh banget ya kenyul gitu emang sentenya kenyul ya kayak mau nyelap di tenggorokan itu ini tinggal kalahnya udah gak ada tentu pake nasi galak doh kulis banget nope tapi lagi kita lanjut ke terang terang hijau terangnya gede banget ini masuk rasanya terus disini juga ada ngomongnya terang simpering ya kita campurin bumbunya juga bumbunya pedes banget tapi enak nagih banget kanan sih guys oke pedes moncor-moncor lah salah satu kerang favoritaku yaitu kerang bambu jadi bentuknya tuh kayak bambu gitu nanti aku buka gini aja ini enak banget sih kerangnya kenyal tapi rasanya tuh kayak gurih gitu menurut aku nah disini udah ada udang ya kita lanjut ke kerang berikutnya kita lanjut ke kerang berikutnya ini masalahnya gue gimana makannya guys gue gak tau gue gak tau makannya gimana bang bruh disini enak makannya julia yagen itu ini melalui gak tentakel kayaknya aku kalau misalkan abis makan kerang macar pokoknya di triomacar ya nggak juga kali ya bukan akrobat nah guys aku udah nyobain semua jenis kerang dan seafood yang lainnya seperti udang cumi tentakel nah sekarang aku mau nyobain nih ini adalah jagung di setiap seafood pasti ada jagung enak banget manis adanya untuk keseluruhan disini seafoodnya fresh banget ya dan yang paling the bestnya itu pisau sepandang ini bener-bener bikin bibir aku jontor wow beres banget oke guys buat kalian yang doyan banget seafood kalian cobain mampir ke berobak seafood yang oman itu dia adanya di Jalan Raya Pasir Gombong ya kalian tinggal cari aja karena dia posisinya persis banget pinggir jalan jadi kalian tinggal langsung datang kesini untuk harganya kalian jangan khawatir disini mulai dari harga Rp10.000 itu udah dapet seafood sampai paket-paket pun banyak banget Oke guys terima kasih yang udah nonton jangan pelit-pelit jangan lupa like comment and subscribe di channel YouTube ini ya karena aku sudah sangat ngos-ngosan kepedesan Oke terima kasih bye-bye see you next video